Halo teman-teman, kembali lagi di JTK ID bersama saya Anggawi Gunasabutra dan rasanya udah lama banget ya, gak ketemu dengan teman-teman semua ya dan di video kali ini saya pengen kasih kalian sebuah konten atau video yang yang gak terlalu berat-berat lah, cukup ringan aja karena banyak beberapa pertanyaan dari teman-teman baik melalui Instagram, ataupun chat medsos yang lain ya Youtube, ataupun dari yang Whatsapp juga ada beberapa yang menanyakan hal ini Bang, lebih baik mana atau lebih kenceng mana Core i5 generasi ketiga dengan Pentium G6400? dan mungkin disini juga saya cukup tertarik juga untuk membahas ini karena beberapa dari kalian pasti akan sedikit bingung untuk memilih dari kedua prosesor tersebut dengan budget yang kurang lebih mirip-mirip apakah performanya itu bisa dikatakan sama atau lebih kencengnya mana sih? dan mari kita langsung bahas aja di video kali ini sebelum kita lanjut, saya pengen kasih tau ke kalian nih tentang sebuah situs yaitu Kspan.com adalah sebuah situs yang menjual game original dari berbagai platform dan kali ini sedang ada sale yang menjadikan hal ini cukup menarik buat kalian yang mencari lisensi Windows asli seperti Windows 10 atau Windows 11 caranya cukup mudah dengan cara kalian tinggal add to chart mana yang kalian butuhkan lalu jangan lupa kalian masukkan kode kuponnya dan kalian akan mendapatkan potongan harga yang sangat spesial setelah itu kalian bisa check out dengan mengisi data kalian dan tinggal bayar seperti dengan Paypal atau yang lainnya cukup mudah dan keterangan lebih lanjut cek link di deskripsi oke kalau kalian lihat di depan saya kali ini ada beberapa produk atau komponen PC yang sebetulnya mereka disini berada bukanlah tanpa alasan ya karena saya juga cukup rindu dengan kalian cukup hangen dengan kalian sudah lama gak menyapa kalian jadi kali ini saya menyapa lagi kalian dengan memberikan sebuah atau mungkin salah satu, salah dua, salah tiga produk yang ada di depan kali ini dan caranya seperti apa nanti di akhir video makanya jangan lewatkan video ini sampai akhir kalian harus nonton sampai habis ya dan kembali lagi ke pembahasan kita kali ini mengenai prosesor yang mana banyak ditanyakan bang lebih baik atau pilih mana sih Core i5 generasi ketiga dan juga Pentium G6400 yang generasinya 10 nah kita akan bahas untuk Core i5 generasi ketiga ini bisa kita bilang contohnya Core i5 3470, 330, atau 3570 kita anggap 3570 tapi sebetulnya ketiga prosesor itu memiliki performance yang gak jauh beda dari Core i5 generasi ketiga dulu untuk Core i5 generasi ketiga ini katakanlah 3570 dia memiliki base blocknya 4 core dan juga 4 read yang mana disini juga untuk kegunaan gaming udah bisa, udah lancar untuk editing juga udah bisa, udah lancar untuk streaming beberapa game juga udah bisa dan udah lancar prosesor ini sudah cukup sanggup dan dimana untuk prosesor ini memiliki base blocknya di 3,4 GHz dia memiliki turbo boostnya di 3,8 GHz kalau gak salah ya dan juga disini juga dia memiliki dukungan RAM DDR3 di frekuensi 1600 MHz nah itu adalah perbedaan basic dari Core i5 ini nah kita lihat untuk generasi ke 10 yaitu G6400 untuk G6400 ini dia memiliki basic spec yaitu 2 core dan juga 4 read atau virtual core ya jadi dia sebetulnya memiliki 2 core tapi memiliki hyper trading jadi seolah-olah 4 core kalau Core i5 tadi dia betul-betul memiliki PC corenya 4 nah kalau ini PC corenya 2 tapi memiliki hyper trading jadi seolah-olah 4 core dan prosesor ini memiliki boost clocknya di 4,01 GHz secara single core atau secara base clock mungkin terlihat ini lebih tinggi kecepatannya tapi nanti akan kita lihat di performance gamingnya seperti apa ya dan untuk G6400 ini kelebihannya sudah mendukung atau dukungan RAMnya yaitu DDR4 dengan frekuensi 2666 MHz nah sampai disini kalian udah bisa tahu nih perbedaannya dimana yang satu masih DDR3 RAMnya dan yang satu sudah DDR4 dan sebelum kita lanjut untuk plus minusnya mari kita langsung lihat dulu untuk sedikit ulasan beberapa dokumentasi GTX ID yang pernah saya tes juga menggunakan prosesor tersebut dan menggunakan kurang lebih spek yang sama diantaranya RAMnya sama-sama 8GB dan menggunakan VGA yang sama yaitu GTX 750 2GB jadi kalau untuk hasil gamenya nanti akan kelihatan perbedaannya seperti apa apakah prosesor yang lebih baru ini jadi lebih unggul fpsnya jadi lebih tinggi atau ternyata malah lebih unggul Core i5 kita akan lihat dulu sekilas untuk tes game yang pernah GTX ID dokumentasikan mari kita lihat dulu untuk tes gamenya selamat menikmati 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 kalau perlahan kayak gitu2 itu masih sangat lancar tinggal sesuaikan aja untuk spesifikasi GPU-nya dan lain sebagainya nah lalu untuk kalian yang misalkan ada sedikit rencana untuk bisa upgradeable kedepannya disini saatnya kalian harus memilih G6400 karena G6400 ini dia sudah mendukung RAM DDR4 dan juga dia sudah bisa lebih upgradeable contohnya kalian menggunakan motherboard H5 10, kalian bisa upgrade sampai misalkan ke generasi ke 11 seperti Core i5 generasi 11, itu juga masih bisa, apalagi kalian menggunakan misalkan motherboardnya seri B, itu udah lebih luas lagi berbeda dengan Core i5 ya paling bisa di upgrade hanya prosesornya hingga Core i7 generasi ke 7, jadi sampai disini kalian harusnya sudah bisa jelas untuk kapan kalian memilih Core i5 dan kapan kalian memilih G6400, karena dari selisih harganya, itu akan cukup jauh juga, dimana disini perbedaan yang paling signifikan yaitu adalah dari prosesor, dari motherboard dan juga dari RAM, jadi kalau kalian menentukan untuk merakit PC dengan kedua prosesor ini, perbedaannya hanya ada 3, dari prosesor dari motherboard dan juga dari RAM untuk komponen lainnya itu bisa sama semua, dan kalau saya pernah hitung sih, kalau nggak salah itu selisihnya bisa sampai 500-1 juta dengan spesifikasi yang sama yang satu menggunakan G6400 yang satu menggunakan Core i5 kurang lebih 1 jutaan lumayan ya, 1 jutaan buat mangkas budget, gitu kan tapi kembali ke kalian, kalau kalian mau upgradable, saya kedepannya mau pakai Core i5 2010, dan saya pengen pakai RAM DDR4 ya, silahkan pilih G6400 jadi semua sah-sah aja tergantung pilihan ya, kalau saya menyarankan kalian bisa memilih generasi yang terbaru, tapi nggak semuanya bisa punya budget untuk membeli generasi yang baru jadi, ya, generasi yang lawas bisa jadi pilihan untuk yang katakanlah low budget atau kelas kere-kore ya, masih pakai H61 masih bisa dijalankan untuk di 2021-2022 ini tapi tentunya, kedepannya requirement dari game atau software itu pastinya akan selalu meningkat meningkat lebih tinggi dan tentunya tuntutan-tuntutan itu akan harus diseimbangkan dengan performance dari prosesor, dari GPU atau komponen-komponen yang kita pakai sehingga, ya, tuntutan menggunakan komponen yang lebih baru itu adalah yang pilihan yang paling lebih tepat, tapi juga nggak salah juga untuk yang memilih komponen yang lawas karena low budget nah, ngomong-ngomong low budget untuk video yang tes tadi itu saya juga pernah merakit PC menggunakan beberapa komponen atau menggunakan power supply contohnya power supply yang low budget juga yaitu dari aerocool united power 500 watt itu udah sering saya gunakan dan kualitasnya udah baik juga walau ada beberapa yang mengeluhkan katanya meleduk tapi saya sendiri belum pernah sih merasakan meleduk mudah-mudahan jangan sampai lah jadi, sebetulnya ada alasan juga kenapa bisa meleduk nanti akan sedikit saya jelaskan dan saya juga pernah juga coba untuk budget yang lebih low dari PSU airocool itu menggunakan kalau nggak salah press player blackshear ya 450 watt itu juga dengan spesifikasi yang tadi saya sebutkan menggunakan prosesor kedua ini dan PGA GTX 750 itu juga udah bisa udah cukup awet dan yang terakhir saya juga pernah coba juga menggunakan power supply ini yaitu innovation legacy 400 watt itu juga bisa untuk spesifikasi PGA GTX 750 2GB ini dengan harga yang lebih terjangkau lagi jadi, kalau kalian memilih power supply power supply yang murah yang Rp200.000, Rp300.000, Rp400.000 ya, kalian sesuaikan dengan spesifikasi PC-nya tentunya saya akan menyenangkan kalian membeli power supply yang kualitasnya baik di atas yang tadi saya sebutkan tapi tentunya nggak semuanya bisa membeli power supply-power supply yang harganya bisa dikatakan lumayan gitu ya walau kualitasnya memang baik dan disini ada pilihan-pilihan buat kalian seperti innovation fashion, blackshear, aerocool tadi itu adalah untuk kelas-kelas low budget yang harusnya kalian sesuaikan juga dengan spesifikasinya jadi, kapan kalian bisa menggunakan power supply ini ya, ketika kalian menggunakan komponen PC yang mana spesifikasinya itu ataupun power consumption-nya itu nggak terlalu tinggi jadi, banyak yang menduk-merduk itu setelah saya coba perhatikan itu banyak yang memaksakan dalam arti menggunakan power supply-nya kualitasnya kurang bagus tapi menggunakan PGA card yang TDP-nya atau consumption power-nya tinggi sehingga ya terjadilah mungkin PGA-nya kebakar, power supply-nya kebakar jadi power supply-power supply seperti ini itu bisa kalian gunakan kalau spesifikasi kalian juga nggak terlalu yang belat-belat banget jadi, tentunya sesuaikan dengan spesifikasi PC kalian yang akan kalian rakit dan, disini juga saya pengen ngasih ke kalian nih untuk power supply innovation TGAC 4.1W ini karena saya juga kemarin udah berhasil merakit PC ganteng menggunakan power supply ini yang siapa tahu bermanfaat ini untuk kalian saya kemarin tes di GTX 750 2GB itu normal udah kondisi hampir 3 bulanan ya saya merakit dan nggak ada masalah dan, disini juga kalian bisa berhak mendapatkan power supply ini dengan cara kalian follow instagramnya innovation underscore Jakarta dan, kalian juga tulis komen kalian di postingan yang berikut ini kalian tinggal tulis go at innovation underscore Jakarta dan tag teman tag kedua teman kalian ya dan jangan lupa follow juga IGnya GTX ID dan, disitu nanti kita akan berikan power supply ini ke kalian ya dan, kalau kurang PT. Indotek Pusaka Nusantara sebagai distributor dari art innovation ini memberikan kalian challenge ya jadi, kalau kalian belum tahu PT. Indotek Pusaka Nusantara itu apa dia adalah distributor mendistribusikan beberapa komponen PC seperti dari merek innovation dari merek Bitfenic dari merek Avog dari merek VNY atau PNJ ya RAM nya juga ada disini ya dan, disini dia membuat challenge ya buat kalian yang mungkin bisa mendesain nih jadi, dia membuat challenge kalian bisa ikuti lomba atau punya challenge lah menggambar desain logo untuk banner banner YouTube GTX ID kalian bisa tulis ya disitu desain yang bagus lah GTX ID terus kasih logo dari art innovation ini kreasikan kreatifitas kalian semaksimal mungkin sekreatif kalian mungkin tapi, jangan lupa ya logo GTX ID nya yang paling besar nah, untuk gambar dari atau logo dari art innovation ini kalian bisa klik link di bawah ya saya udah simpen link di Google Drive kalian bisa download untuk logo dari art innovation ini nah, kapan sih bang ini dimulainya? ini dimulainya bulan November ya bulan November sampai kurang lebih pertengahan November jadi, kalian bisa ikuti buat kalian yang memang suka mendesain atau menggambar gak usah bagus-bagus gak apa-apa sekreatif mungkin dan nanti pemenangnya akan saya panjang di banner YouTube saya dan tentunya pemenangnya akan mendapat hadiah dari art innovation ini hadiahnya apa? banyak mungkin SSD dan power supply dan juga apa namanya press disk dan juga yang lainnya ya, mudah-mudahan PGA kalau ada ya jadi, itu aja mungkin video dari GTX ID silahkan kalian ikuti lomba dan juga tadi ada giveaway ini silahkan kalian ikuti dan nantikan video-video GTX ID lainnya mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian bersama saya Angga Wigong Saputa dan salam sehat sampai ketemu lagi di video selanjutnya salam GTX ID see you sub indo by broth3rmax Terima kasih.